Mega transfer dari Persib Bandung kini kian tercium, mengingat sosok Ahmad Jufrianto yang merupakan kapten dari Persib Bandung kabarnya tengah diincar oleh klub 31-22 yang lainnya, yaitu Persib Tatangrang. Tak hanya Ahmad Jufrianto, sosok Regi Rahayu yang menjadi keeper kedua dari Persib Bandung juga diincar oleh pendekar Cisadane untuk direkrut pada kelaran 31-22-23 nanti. Khusus untuk Ahmad Jufrianto, Persib Bandung sendiri memang sebelumnya sempat dikabarkan ingin merubah pertahanannya. Dengan melihat kondisi dari Ahmad Jufrianto yang sudah tak lagi muda dan sempat beberapa kali kalah berduel saat berada di 31-22, besar kemungkinan sosoknya bakal ditumbalkan oleh Persib Bandung demi mendatangkan sosok 13,91 miliar, yaitu Enric Saborit. Enric Saborit sendiri merupakan back asal Spanyol yang sempat menjadi anak emas Luis Mila di tim nasus 19 Spanyol beberapa waktu yang lalu. Dan kini, Enric Saborit sendiri kabarnya tengah masuk ke dalam radar transfer Persib Bandung untuk kelaran 31-22-23 nanti. Memiliki kontrak yang akan habis pada 30 Juni 2023 beratang, Enric Saborit besar kemungkinan bisa digait Persib Bandung untuk memperkuat ini pertahanannya di kelaran 31-23 nanti. Enric Saborit sendiri bisa mengisi pos yang ditinggalkan oleh Ahmad Jufrianto dan menjadi duet dari seorang Nick Weepers. Nick Weepers sendiri yang sebelumnya sempat dikabarkan bakal hengkang dari Persib Bandung, ternyata masih memiliki kontrak hingga 2024 mendatang. Apabila Nick Weepers dan juga Enric Saborit berduet, maka Persib Bandung memiliki pertahanan yang kokoh di kelaran 31-23 nanti. Mengingat Nick Weepers memiliki tipikal permain pertahanan yang stopper, sedangkan Enric Saborit merupakan ball-playing defender. Menarik untuk dinantikan, apakah Ahmad Jufrianto bakal ditumbangkan oleh Persib Bandung untuk mendatangkan Enric Saborit? Atau justru, kapten dari Persib Bandung tersebut dipertahankan oleh Pangeran Biru di kelaran 31-22? Terima kasih telah menonton!